Kalau lo milih hari Jumat buat nikahannya? Iya, Nyak. Mek, ngobrolnya di rumah aja, Nyak. Hah? Seperti itu? Eh, Din? Eh, gimana sih? Nah, Din? Din? Bang, jangan pergi. Jajan dulu. Gua ga ga ada duit. Tadah, Neng. Kak, emang berapa sih kembaliannya? 63 ribu. Seperti itu. Yaudah nih. Nah, Neng. Makasih. Lah, Maek. Barusan anak yang tadi kemana ya? Udah jalan sih. Lah, ini kembaliannya. Udah gua kasih barusan. Makasih, Maek. Sama-sama. Yaudah, Bu Ruang. Tadi obrolannya terusin. Kenapa lu sampe jual tanda satu-satunya itu? Gak apa-apa, Bang. Maek, jalan kaki aja sampe gang senggol. Gak apa-apa kan sekalian. Yuk bareng. Ya, tapi... Gak enak, Bang. Giat orang. Gak ada orang? Ya udah deh. Yuk. Seperti itu. Ya, Tin. Gini ya. Gua ngerti. Gua paham lu tuh sayang banget sama si Udin. Lu takut kan Udin kagak jadi nikah sama si Uun. Gara-gara kagak punya duit. Tapi... Lu kudu mikirin juga masa depannya si Udin untar. Iya, Maek. Ntar cucu lu kagak punya warisan lagi. Kan masih ada rumah ini. Iya, tapi... Masih ada kebon sama rumah punya ibabnya Uun. Iya, tapi... Tapi gua kan pengen Udin ngebahagian calon bininya, Maek. Iya, Tin. Ntar kan... Ya, tapi ntar dulu Maek ngomongnya itu. Ada yang mau ambil londrian. Londrian Alif ya? Iya, nyak. Lagi bentar ya. Siapain, Is? Belajar, Mi. Kok kayak orang pusing gitu? Emang pas lagi pusing. Udah dapet orderan, Bi? Belom nih. Tapi gapapa deh, Abi berangkat sekarang aja deh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih! Semangat banget belajarnya. Tapi kalo capek isi rata aja udah. Nggak usah ke bengkel. Siap, Bi. Enak aja jangan. Tetep ke bengkel dong. Kan pemain buat tambah-tambah. Ya, Mi kan pasti lagi belajar. Tadi katanya kamu lagi pusing. Udah sana cepetan ke bengkel. Barengan sama Abi tuh. Iya. Udah sana. Eh, Isis. Nggak jadi ya, Mi? Ya, jadilah. Tuh bukunya bawa. Kalo lagi sepi pelanggan, kamu kan bisa sambil baca-baca. Iya. Yaudah yuk. Buur, 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 Buur. Aku sendiri, Curi. Istrinya mana? Aku udah nikah, tenang aja. Iya, aku tau. Aku nanya istrinya mana. Ngapain lu nanyain istri gue? Tinggal jauh pacar, jadi mana? Eh, John. Gue kasih tau. Makanya lu nikah. Lu nikah biar punya istri. Biar kehidupan lu tuh nggak ngaguin istri orang. Biar lu ngurusin istri lu sendiri. Lagian nih, John. Kalo lu nikah, lu pergi ke kondangan, enak ada temennya. Kalo lu nggak nikah-nikah, lu pergi ke kondangan sendirian. Nggak enak dilihat orang. Nek, aku nanya baik-baik kok kamu malah menyulut amarah aku lho. Ini kamu menyulut lho. Kamu yang menyulut lho. Ini gue nasihatin yang bener lho. Coba kalo dateng ke kondangan lu sendirian. Wah, itu ri jalan nih. Eh, ntar lu kondangan berangkat sendirian. Kasian lu gue. Kamu kenapa ngantuk? Enggak bi. Fais cuma pusing. Ya Allah. Kamu sakit, Is? Enggak bi. Fais pusing karena belajar. Oh. Yaudah kamu istirahat aja tidur dulu, Gi. Tapi kan ini nyuruh Fais buka bengkel. Maksudnya tidurnya di sini, bukan di rumah. Kalo di rumah, Mabi juga dimarahin tidur. Terus yang jagain bengkel? Ntar apa yang jagain. Nggak sih, Bi. Wah. Kemarin. Karatnya sama Budi main ke kontrakan Maya lho, Bang. Oh iya? Iya, pada nanyain abang. Nanyain gimana? Ya, Maya bilang kalo Bang Ojak tuh lagi nggak ada. Iya sih. Emang Bang Ojak kemarin lagi dicububur. Lagi main sama si Boy. Iya, Maya juga bilang kayak gitu kok, Karatna. Kalo Bang Ojak sekarang lagi seneng main sama anaknya. Terus? May. Eh? Terus? Ya, Karatna ambil aja jawabannya. Mas Perdi yang jagain bengkel? Faisnya kenapa? Faisnya lagi tidur sebentar, lagi pusing. Ah, Mas Perdi gimana sih kalo anak sakit itu jangan disuruh kerja. Apalagi dipaksa. Nanti sakitnya tambah parah lho. Engga dia nggak sakit kok. Lho, tadi katanya pusing. Bukan. Dia pusingnya itu karena terlalu serius belajar. Terlalu fokus belajar. Makanya pusing, bukan sakit. Mas Jan mau ngapain? Abangin aja sih. Jangan Bang, nanti masuk angin. Kagak. Tadi Bang Ojak buru-buru makannya seadanya doang. Bang Ojak buru-buru ngapain? Bang Ojak mau cari kontrakan lagi. Yang banyak jendelanya supaya anak Bang Ojak bisa kena matahari. Sama mau nyari ruangannya agak gedean biar anak Bang Ojak bisa larian. Ya Bang Ojak mau pindah lagi. Kagak, masih tetep di rawa bebek. Emang kenapa Maya mau pindah lagi? Pindahin kantor lagi ya? Oh enggak Bang. Itu masih isu. Ya semoga aja Maya nggak dipindahin dari kantor. Ya udah. Soalnya Maya kan udah ngontrak di rawa bebek. Iya mudah-mudahan dah. Udah sono? Masuk? Yaudah mau aja, hati-hati ya. Yuk. Halo adek bro, lagi apa? Tuh Ben lo ngomongnya baik-baik. Perasaanku nggak enak nih. Aduh, perasaan adek bro aja itu. Ada apaan emang pagi-pagi di nelpon? Motor gue, mau kok deh bro. Bantuin setutin dong. Apa gue bilang kan perasaan gue nggak enak? Nggak bisa. Ini si cungkring kecil. Mudah lo nya gede, motor lo gede. Bisa lah deh bro. Orang dikit doang kok. Ini udah deket sama kantor. Lo setutin dikit doang, dia nyampe deh. Yah, please. Yaudah posisi lo dimana? Di belakang mobil. Ngapain? Ya Purnomo keperkok teleponan sama si Lola. Masa nyatin itu yang ditelepon Lola. Bisa aja cewek lain. Nggak mungkin. Purnomo itu nggak punya temen selain Lola. Temennya si Purnomo kan yang cewek bisa dihitung. Ya tapi nggak bisa kayak gitu Mas John. Kalau nggak ada buktinya nggak bisa ngomong. Nggak usah dibuktiin nih. Jewer kuping aku kalau aku bohong. Tapi kalau nggak ada buktinya sama aja Mas John tuh nuduh Mas Pur. Harus ada buktinya. Mas Pedri nggak percaya sama aku. Gimana ya? Saya nggak mau nuduh macem-macem sebelum ada buktinya. Yaudah aku akan buktiin. Lihat aja nanti. Ini kayaknya kok masih kempes ya? Loh nggak tau. Coba tanya Faiz dulu ya. Tahu gitu nyuruh Faiz aja langsung. Ngapain Mas Pedri yang ngerjain. Bo, Bo. Ya. Mabuk. Ya. Mabuk. Ibu ngeliat orang tinggi gede. Naik motor gede. Tapi mukanya jelek. Iya. Lah kok ih? Orang tinggi gede. Mukanya jelek. Gandar wok. Bener juga sih bu. Tapi ngeliat nggak bu? Ya nggak lah. Amit-amit. Loh makasih ya. Ya sama-sama bang. Masuk dulu bang. Ya sama-sama masuk dulu bang. Iya. Ya ade bro. Di mana kakak bro? Gue udah di sini nih. Ya tadi gue di jalan ketemu dengan Tobi. Disutin motor gue. Maaf ya. Ya. Elah. Kalau nggak jadi kabarin. Telepon. Ya udah nggak usah marah-marah. Tempat tua lo. Lo yang mau nyakubannya. Ya udah deh. Kalau lo emang maunya begitu gue kagak bisa larang. Tapi inget. Jangan dihabisin. Apanya? Duitnya Tin. Tanah lo tuh kan harganya lumayan. Duitnya jangan lo abisin buat nikahan semua. Tabung. Bakal cucu lo ntar. Ya. Gue jadi kagak sabaran pengen genong cucu. Seperti itu. Mendingan lo pastiin dulu sama Changmili tuh. Jadi tanggal nikahannya kapan? Seperti itu. Ya kan? Iya ya. Udah udah nyampe. Belum ke babenya Uun. Tisna! Ada apa tuh bang? Anterin gue. Maaf. Gak bisa. Kenapa? Takut keceplosan tuh ah. Berangkat. Bang 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 bang. Aduh. Anterin gue dulu. Bang jangan mainan motor atuh. Kata bapak saya. Kalau kita mainan motor di jalan bahaya. Bang 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 Terima kasih.